Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi istrinya yang dikorbankan Perasaan istrinya dan keluarga Awalnya kan saya tuh senang kan kayak gini saya lebih diperhatiin lebih ini Tapi sekarang saya udah oke lah jangan lah gitu Pengen bener-bener yang cari yang baik Yang lihat saya dengan diri saya yang ini gitu Gak ada pengaruh-pengaruh apa-apa lagi Apakah betul kalau saya bilang misinya ingin bikin keluarga orang hancur? Aku punya hati sih yang dendam kayak gimana Jadi kayaknya pengen aku yang dijadiin perhatian gitu loh Tapi kamu pengen ngeliat keluarga orang hancur? Gak juga Yakin Saya hancurkan ini ya Iya Saya minta palu Tapi ini akan menghilangkan semua makhluk-makhluk yang ada di rumahnya juga kan Hmm termasuk Ada satu lagi Saya ngeliat kasurnya itu Entah kenapa ya dengan spraynya Iya Di kamarnya juga kamu harus merubah posisi bentuk lemari dan kamarnya kamu Karena saya ngeliat ada beberapa makhluk halus nungguin di kamar kamu Dan kamu ada hasrat dan girahi untuk melakukan hubungan badan terus dan terus dan terus Ada sesuatu yang aneh di kamar kamu yang harus kamu geser Tempat tidur sama lemari? Iya betul Ganti posisi yang ada sekarang Betul Kamu harus ikhlas ya nanya Jangan jadi selipuhan gak enak Beneran Percaya ini Iya Tapi saya masih bisa dapat yang baik kan Daripada suami saya Kemarin Masih bisa Masih bisa Rory Saat itu dihancurkan gak ada yang terjadi apa-apa dengan Nana kan? Gak ada Nana Kamu stay di sini ya Thank you, love it Stop! Tidak Kamu harus fokus sama saya ya Nana Terima kasih Nana 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 Oke kan? Iya Iya Hidup kamu bukan dari bedak Tapi hidup kamu ada di tangan kamu sendiri Dan ada di kuasa yang di atas Saya gak tau tiba-tiba saya rasanya nyesel aja sama semua yang sudah saya lakukan kemarin Kok kayaknya bodoh banget gitu loh Iya bagus sih kalau misalnya ada perasaan menyesal karena itu emang perbuatan yang salah banget Iya Gak mesti harus balas dendam apalagi dengan cara ke paranormal-paranormal gitu ya kamu Iya, iya iya Betul sekali Cika Ya Sekarang ada satu lagi Kamu cabut sini kamu, beli mata kamu dan softline kamu Sekarang Kenapa Ron itu harus cabut? Jadi saya pengen dia jadi orang baru aja Ini sebagai simbol saja Nana Iya Jadi bahwa kamu itu tidak Tidak perlu bedak sih Karena bedak-bedak yang baru juga semuanya tetap menampilkan kecantikan kamu juga Waktu itu Nana Itu yang saya pengen tekankan Bahwa sebenarnya Nana pun udah cantik juga Iya betul Gak jelek-jelek banget sih kamu Iya Cuman karena mungkin dia diselingkuhin pasangan Jadi dia kayak Mikirnya Oh kayak gue gak cantik ya Gue kayak ini Ya enggak Padahal ya cowoknya aja emang Jadi gak percaya diri ya Emang ya gitu Karena mbaknya Mbaknya tuh cantik Ya mudah-mudahan ini bisa Buka pikiran Mbak Nana Ya kalau ada rasa penyesalan Ya mudah-mudahan ini jadi babak yang baru Iya Yang lewat ya udah Selain sepupu ada banyak ya Gak ada Cuma sepupu aja Yang jadi korban Iya Jadi sejak saya pisah itu ya udah Gitu saya pikir Dia tuh Awalnya kan suka godain-godain kan Ya udah kenapa gak beneran aja gitu Iya kenapa gak sekalian aja Disitu langsung saya merasa Saya kok happy ya kayak gini gitu Merasa lebih diperhatiin daripada yang di rumah Kayak gitu Ada Saya tertarik dengan Satu penampakan yang saya lihat sebenarnya disini Tidak ada penampakan Tidak ada penampakan Tapi satu hal ada apa dengan ini ya Ini enggak ini kemarin habis kebentur aja Kebentur apa ya Kebentur apa ya kemarin pas jalan Kenapa Roy ngeliat apa Roy? Kamu ada tipikal untuk menyakiti diri kamu sendiri sebenernya Ya sering sih, bukan sering maksudnya awal-awal kejadian itu Pisa itu ya emang drop banget pada saat itu Gak boleh bunuh diri Bunuh diri? Bunuh diri? Iya Dia pernah punya keinginan bunuh Betul Soalnya saya gimana ya, pengen di satu sisi saya gak mau pisah sebenernya Tapi di sisi lain suami saya kayak gitu Udah gak mungkin bisa sama-sama lagi gitu Udah komplit pokoknya dia udah KDRT, udah narkoba, udah pelakor, segala macam ada disitu Jadi mau mati Jadi rasanya udah jadi ini aja gitu Jangan, gak boleh Nah, nah ingat pesan Roy Kalau misalnya mati ya bunuh diri, kamu tetap gentayangan Orang arwah yang bunuh diri itu tuh gak bakal bisa bahagia Dia akan tetap menetap dan melakukan percobaan bunuh diri terus-terus-terus Sampai jadi arwah gentayangan Tapi kok itu suka kadang dengan sendirinya dia muncul gitu Apanya? Pada saat ingat itu suami nyakitin banget gitu tuh dengan sendirinya tuh Perasaan-perasaannya itu muncul gitu loh Mau kembali gak bisa, gak mungkin kembali kan gitu Tapi ya saya juga jadi ini aja, ini aja pokoknya Kayak bunuh diri, gak boleh Seperti gak ada solusi aja padahal sebenernya saya punya orang tua baik sih Bisa diajak ngobrol segala macam Saya minta air disini Ada, minta air Sekarang tapi udah gak ada hubungan apa kok? Gak ada komunikasi apa dengan mantan suami Sudah mantan suami kan? Iya sudah mantan Sudah mantan suami? Saya ingin kamu mencuci muka kamu disini Neutralisir semuanya, pakai tangan kamu aja gak apa-apa Ini untuk apa? Supaya pengaruh bedaknya hilang Ini tadi masih pakai bedak yang ini? Cuma ini aja tachep aja gitu, sedikit aja Pakai tapi? Iya sedikit Berarti masih ada buat mau menarik perhatian itu dong? Iya justru itu Saya lebih ke pede sebenernya Oh jadi meningkatkan pasal percaya diri Iya Sebenernya hatinya baik dan jiwanya juga cantik gitu Tapi dia dipengaruhi dengan pikiran-pikirannya Dia sendiri mau mati, mau selingkuh Mau mati, mau selingkuh Mau mati, mau selingkuh Balas jendam Jowo, balas jendam 1 1 1 2 3 2 3 4 5 5 6 7 10 10 10